Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogenki desuka Honggo gambaro desu Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran seri Minano ni Honggo Pada hari ini kita akan mempelajari Minano ni Honggo bab 11 Untuk pelajaran sebelumnya saya menggunakan file powerpoint Mulai sekarang saya akan menggunakan file microsoft word Ja, ikimashou Pada bab 11 ini kita akan mempelajari Penggunaan kata bantu bilangan dan yang lain Ada beberapa rumus Secara garis besarnya kita lihat rumus yang pertama Rumus yang pertama untuk kata bantu bilangan Yaitu kata bantu bilangan diletakkan setelah partikel wo atau ga Kata bantu bilangan itu contohnya Yotsu, Yotsu, Nidai, Ichimai, Futari, Hitori Semua seperti itu Itu contohnya kata bantu bilangan Kita lihat ya Diletakkan setelah partikel wo atau ga Ringgo, Yotsu, Kaimasta Nah disini partikel wo nya Nah baru setelah partikel wo diletakkan kata bantu bilangan Ringgo, Yotsu, Kaimasta Saya membeli apel 4 buah Kita lihat contoh yang kedua Kurumaga, Nidai, Arimasu Disini partikelnya ga Kurumaga, Nidai, Arimasu Jadi ada 2 unit mobil atau mempunyai 2 unit mobil Kita lihat contoh yang salah Contoh yang salah seperti ini Kurumaga, Nidai, Ga, Arimasu Contoh seperti ini Kalimat seperti ini kurang tepat Makanya saya tambahkan tanda silang Selain diletakkan setelah partikel wo atau ga Kata bantu bilangan juga diletakkan Bisa juga diletakkan sebelum kata kerja Sebenarnya sama saja Minasang ya Hanya saya balik Biar bisa dipahami dengan baik Diletakkan sebelum kata kerja Disini contohnya kata kerjanya Arimasu Berarti Empitsuga Nihong Arimasu Disini Arimasu Sebelum Arimasu nya maka Nihong Nihong Arimasu Ada 2 batang atau mempunyai 2 batang Empitsuga Nihong Arimasu Mempunyai 2 batang pensil Itu rumus yang pertama Kita lihat rumus yang kedua Untuk kata tanya Untuk kata bantu bilangan Kata tanya itu contohnya Ikutsu Nandai Donokurai Dan yang lain-lain Jadi kata tanya pun sama seperti yang tadi rumusnya Diletakkan setelah partikel wo Atau sebelum kata kerja Kita lihat disini yang contoh yang pertama Yaitu Kata tanya adalah Ikutsu Ikutsu artinya berapa buah Ringgo ikutsu kaimastaka Artinya berarti Kamu telah membeli Berapa buah apelnya Atau kamu membeli apel berapa buah Jawabannya Ringgo yutsu kaimasta Membeli apel 4 buah Yang kedua Kurumaga nandai arimasu Kamu mempunyai mobil berapa unit Kurumaga nandai arimasu Mempunyai 2 unit mobil Jadi sama ya Kata tanya untuk kata bantu bilangan Diletakkan setelah partikel wo Ga dan yang lain Atau Sebelum kata kerja Itu rumus yang kedua Kita lihat rumus yang ketiga Membahas mengenai Donokurai dan Dorekurai Kita lihat Donokurai artinya berapa lama Dorekurai artinya berapa banyak Untuk benda yang tidak bisa dihitung Atau bisa dihitung Kita lihat Contohnya yang pertama Donokurai nihongo Benkyo shimastaka Disini Donokurai Berapa lama Donokurai nihongo Benkyo shimastaka Sudah berapa lama Belajar bahasa Jepang Yang selanjutnya Jawabannya Sangkagetsu nihongo Benkyo shimastaka Sudah belajar bahasa Jepang Selama Sangkagetsu Sangkagetsu itu Tiga bulan Kita lihat yang contohin Dorekurai Mizua Dorekurai Arimasu Airnya ada berapa banyak Mizua Hambung Gurai Arimasu Akhirnya kira-kira ada Setengah Ini Donokurai dan Dorekurai Diingat Donokurai untuk bertanya Mengenai Berapa lama Dorekurai Digunakan untuk bertanya Berapa banyak Rumus yang keempat Yaitu Gurai dan Goro Kalau Gurai artinya Yaitu kira-kira Goro pun artinya Kira-kira Perbedaannya apa Kalau Gurai itu Kira-kiranya Untuk jumlah Atau jangka Waktu Jangka waktu itu Contohnya Jam Tiga jam Tiga bulan Tiga hari Dan lain-lain Tapi kalau Goro Untuk waktu Contohnya Bulan 1 Contohnya Jam 1 Contohnya Tanggal 5 Itu berarti Waktu Perbedaannya Seperti itu Kita lihat Penggunaannya Keositsuni Juning Gurai Imas Keositsuni Di kelas Juning Gurai Imas Ada kira-kira Sepuluh Orang Kita lihat Contoh yang kedua Jakarta Jakarta Bandung Madi Nijikang Gurai Kakar Dari Jakarta Sampai Bandung Memerlukan Waktu Kira-kira 2 jam Ini yang Gurai Sekarang kita Lihat yang Goro Mainichi Hachijigoro Kara Nihongo Benkyoshimasu Mainichi Setiap hari Hachijigoro Kara Kira-kira Mulai Dari jam 8 Nihongo Benkyoshimasu Saya belajar Bahasa Jepang Di sini Hachijigoro Hachijigoro Kita perbaiki dulu Hachijigoro Hachijigoro Sekira-kira Jam 8 Beda kan Di sini Nijikang Gurai Nijikang Gurai Kira-kira 2 jam Kalau Nijikang Goro Nggak bisa Tapi kalau Nijikoro Baru Bisa Hachijigoro Kira-kira Jam 8 Hachijikang Gurai Kira-kira 8 Jam Seperti itu Minasang Ini rumus Yang kelima Yaitu mengenai Periode Dan frekuensi Contohnya Seperti ini Dalam Satu hari Saya makan 3 kali Periodenya Satu hari Frekuensinya 3 kali Dalam satu hari Icini-icini 3 kali Sangkai Gohangho Tabemas Dalam satu hari Saya makan 3 kali Rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini Kata bantu Bilangan Jangka waktu Lalu ditambahkan Partikel Baru Nani-nanikai Ini frekuensinya Baru Kata Kerja Kita lihat Contoh kalimatnya Dalam satu minggu Saya belajar Bahasa Jepang 3 kali Dalam satu minggu Isyukangni 3 kali Sangkai Belajar Bahasa Jepang Nihongo Benkyoshimasu Isyukangni Sangkai Nihongo Benkyoshimasu Kita lihat yang kedua Dalam satu bulan Saya pergi ke Bandung Satu kali Dalam satu bulan Ikagetsuni Saya pergi ke Bandung Satu kali Berarti satu kali dulu Ikai Bandungnya Ikimasu Ikagetsuni Ikai Bandungnya Ikimasu Seperti itu Minasangnya Nah sekarang Rumus yang terakhir Rumus yang terakhir Adalah Dake Dake itu Artinya Hanya Atau Saja Contohnya Seperti ini Hanya satu orang Berarti Hitori Dake Desu Kiyoshitsuni Hitori Dake Desu Di kelas Hanya ada satu Orang Kita lihat Contohnya Saya hanya Belajar Bahasa Jepang Ya Patashiwa Nihongo Dake Benkyoshimasu Saya hanya Mempunyai uang 5.000 yen Patashiwa Okanega Gosengeng Dake Arimasu Ya Kita lihat Contohnya Anak saya Hanya ada satu Orang Patashi No Kodomo Hitori Dake Desu Atau Hitori Dake Imasu Yang terakhir Contoh yang terakhir Libur hanya Hari Minggu Saja Berarti Yasumi Wa Nichiyobi Desu Ya Seperti itu Minasang Sekian Pelajaran hari ini Semoga bisa Dipahami dengan baik Ya Seandainya ada Pertanyaan Silahkan Tulis di kolom Komentar Jangan lupa Subscribe Like Dan share Untuk mendukung channel saya Arigatou Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh